Intro Halo Cyberian, kembali lagi bersama gue Praja dan gue Putri di acara Cyber Talk Nah, Kak Praja gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, kalau lu gimana? Alhamdulillah baik, Cyberian gimana kabarnya? Pasti alhamdulillah semoga baik selalu ya Cyberian Nah, untuk narasumber kita kali ini siapa nih Kak Praja? Nah, penasaran kan? Nah, jadi disini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan juga sangat memotivasi para Cyberian Betul banget nih, kita langsung perkenalkan yaitu Kak Fauzan Nah, jadi Kak Fauzan ini salah satu mahasiswa dari Cyber University Nah, dan dia juga udah masuk program studi teknologi informasi ya Nah, untuk lengkapnya Kak Fauzan bisa dong kenalin dulu ya? Kalian bisa dikenalin dulu Kalian siapa para Cyber? Ya, betul banget Halo teman-teman Cyber, nama gue Muhammad Fauzan Sidney Gue adalah mahasiswa di Cyber University Yang sedang menempuh jurusan teknologi informasi Yang sekarang gue ini lagi di semester 4 Kak Fauzan, gimana kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah Baik, baik selalu ya Baik selalu Kesibukannya apa nih kesibukannya? Sibukan sekarang sih kuliah aja sih Oh, kuliah aja? Ya, kuliah aja Sambil ini palingnya kerja gak? Kerja sih enggak, enggak cobek Oke, sekarang kita masuk ke inti acaranya Kak Fauzan, boleh dong ceritain sedikit latar belakang pendidikan kakak nih? Pendidikan ya? Yes Aku ini dulu, SMP apa dah langsung SMK? Langsung dari SMK aja Dari PAUD juga Jangan dong, kelamaan dong Kalau dulu SMA itu gue masukin di SMK SMK-nya namanya Insan Mulia Itu gue ngambil jurusan di TKJ Oh, TKJ TKJ itu masukin di jaringan Nah, dari TKJ Lalu dari lulus itu Langsung kuliah Langsung kuliah? Iya Langsung kuliah? Nah, baiknya kan TKJ kan? Ya, setelah itu pendidikan selanjutnya yang sekarang ini Seben University ya Betul Nah, terus kan ke Fauzan nih Udah, ibaratnya udah masuk Seben University Tentunya udah masuk teknologi informasi Nah, motivasi ke Fauzan Masuk teknologi informasi itu apa sih? Motivasi gue di awalnya itu Karena emang dari awal Dari kecil ya Itu emang suka game Dari berawal dari game itu Gue udah mulai kayak Pengen tau nih Kok game ini bisa terbentuk gitu Nah, disitulah main tau tuh Oh, ternyata Itu semua dari program Programming gitu Komputer Nah, dari situ Main game Coba-coba-coba Masih main warnet dong Dan Main warnet Suka komputer Akhirnya Setelah menjalani hidup Di game dan komputer itu Pengen lah gue kayak Ah, masa sih Hal yang gue suka ini Nggak gue lanjutin gitu Langsung aja lah Akhirnya gue kayak Boleh nih deh Ikutin Apa Program yang ada di kampus nih Jurusannya apa sih Yang masuk ke komputer gitu Dan ternyata Di Cyber University ini Ada nih Jurusannya teknologi informasi Pas banget dong Ya udah Sekarang inilah Jadi karena penasaran gitu ya Betul Penasaran dan hobi juga sih Oh, Kak Fauzan hobinya gamers nih Gamers juga Youtuber gak? Youtuber Semih-semih lah Oh, semih-semih Semih-semih Baru tau udah Semih-semih Mau-mau-nya ingin Apa ya dia ya Siapa? Halilintar Nah, Kak Tantangan kakak masuk pro di TIS itu apa? Tantangan untuk masuknya itu Ini belajarnya kali ya Apa tantangan masuknya? Tantangan kakak belajar di pro di TIS ini? Untuk tantangan belajarnya itu Lebih ke apa Teknikal ya Karena karena kautis itu kan Dia masuknya lebih ke teknikal nih Kayak dasar apa sih Yang membuat komputer itu bisa berjalan gitu Kita pelajarin lah semua awal-awal itu Dari matematikanya Terus sejarah komputer itu kayak gimana Bagaimana komputer itu bisa dibuat Akhirnya masuklah dari semua itu dasar Baru masuk ke programnya Programming-nya, software-nya Berarti di sini ya fokusnya di teknologi Teknologi Teknical Ya, semuanya sih basic-nya Basic-nya komputer semua Seperti kan udah ngomongin tantangan nih ya Nah, kan pasti ada mengatasinya Nah, Kak Fauzan mengatasinya gimana tuh? Dalam tantangan itu Tantang untuk belajar ini Iya, betul Tantangannya apa ya? Cara mengatasinya Cara mengatasinya Oh, cara mengatasinya Cara mengatasinya, ya Nikmatin aja sih kayaknya Nikmatin aja Soalnya emang komputer itu kan Gak bisa serta-merta kita langsung Baca sekali bisa semua gitu kan Gak bisa kan Jadi kayak satu-satu nih Oh, bagian sini apa? Bagian sini apa? Bagian sini apa? Jadi Pas udah satu bagian selesai Baru selanjutnya gimana Semester-semester ini misalnya gitu kan Kita ada matematika diskret misalnya gitu Satu dulu selesaiin gitu Nah, paling tantangannya ya Konsistensi sih paling sih Step by step lah ya Step by step ya Gak bisa langsung jubret 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 gitu Yang gue dapet Kakak juga pernah kerja di PT Trikasa Energitama Dan juga di PT Fajar Mas Murni Betul Betul Itu di PT itu kakak Posisinya sebagai apa? Kalau yang di Fajar Mas Murni itu Dulu itu PKL itu Oh itu PKL Jadi waktu TKJ kan Masuknya komputer jaringan Jadi PKL sebagai apa? Teknisi komputer gitu ya Jadi kayak ngebantu-bantu Orang-orang di kantor itu kayak Oh printer ada apa, masalah apa Komputer ada masalah apa gitu Itu gue yang ngurusin gitu Nah, kalau untuk sementara di Apa? Terikasa Yes Itu beda tuh Jauh tuh dari komputer Itu masuknya kayak kontraktor waktu itu Jadi kerjanya sebagai drafter Keren sih ya Yes, keren banget Jadi berarti Kak Fauzan sebelum masuk kuliah Saber Itu kerja dulu ya? Betul Oh berarti Kak Fauzan ini gap year ya kak? Gap year iya Soalnya abis Kan aku SMK kan? Yes Jadi pas lagi SMK itu Kayak pengen kerja gitu kan Oh iya Cita-cita orang SMK Pasti pengennya kerja doang ya kak? Cita-cita orang SMK Karena biasanya orang SMK lulus langsung kerja gitu ya Ya sebetulan gue juga SMK nih Di daerah kerja lah waktu itu gepir 2 tahun lah Yes Itu tugas dan tanggung jawab kakak Pas kerja di PT itu sebagai apa? Kerjanya itu sebagai Kalau bahasa gampangnya tukang gambar Tukang gambar Itu pas di PT? PT Trikasa Kalau PKL itu waktu Fajar Mas Murni cuma 3 bulan Terus lanjutnya itu kan yang kerja di Trikasa itu kan selalu lulus kan? Nah itu Tukang gambar Itu kerjanya Ya menggambar apa yang diminta gitu Kalau gue bagiannya waktu itu Ada atasan tuh Kayak ada engineer Jadi misalnya engineer minta nih kayak Tolong buatin dong Gambar instruksi membuat pipeline gitu Instrumen gitu Ya adalah minta lah Oh pake material apa? Material apa? Ya udah gue yang gambarin Gue harusnya menggambar Kita kasih lah ke si workshopnya Orang workshop untuk fabrikasi Ya seperti itulah Berarti kak Fauzan ini Sangat ini dong Handal dalam bergambar Kenapa gak masuk jurusan di KV nih? Jurusan di KV? Wah ini panjang lagi Panjang lagi Mungkin kita ngomongin di balik layar Tadi kan udah ngomongin tugas dan tanggung jawab nih Otomatis ada tantangannya nih Nah tantangan yang kak Fauzan hadapi selama bekerja itu gimana sih? Tantangan sebagai draftman ya? Terus cara mengatasinya Cara mengatasinya Kalau gue waktu itu kerjanya itu kan di lapangan ya Jadi waktu itu dua kali tuh Jadi yang pertama di kantor dulu Ada pusatnya Habis itu selesai dari situ Gue ke baru tuh Pindahin dipindahin ke Kalimantan sama Palembang Tantangan untuk di kantor Gak terlalu berat sih ya Kayak cuma ngobrol sama orang Dateng Kirim Tangan gitu kan Nah tantangan yang di lapangan Menghadapi orang tuh Ngadapin orang gimana sih ngadapin orang yang Berbeda-beda dari suku mana aja gitu kan Jadi tantangannya gue sebagai draftman harus komunikasi nih sama orang workshop nih Pas udah ngasih tau Kadang orang workshop tuh ada yang kurang paham gitu kan Akhirnya gue balik lagi Narangin lagi Dari narangin lagi Kasih tau ke engineer pak Pak engineer Ini ada yang kurang pak kata orang workshop gitu Akhirnya balik lagi ke orang workshop lagi Muter-muter gitu aja terus Berarti rawan-rawan miskom berarti ya Betul Sangat fatal Sangat fatal banget Walaupun kadang orang cuma bilang Cuma miskom padahal fatal banget sih Betul Apalagi hubungan asmara Aduh Berat nih Kayaknya gamon nih Kayaknya gamon ya dia ya Nah ngomong-ngomong nih Kafauzan itu lolos ya Lolos pendanaan di PKM KC Aku mau nanya nih PKM KC itu apa sih PKM KC itu program dari Kemendikbud Dia tuh tujuannya buat apa ya Buat meningkatin mutu mahasiswa Dan mengembangkan kreativitas mahasiswa Jadi mahasiswa dikasih nih dari Kemendikbud untuk kayak Oh kami ada dandan dari Kemendikbud Silahkan kalian buat sebuah program apa proyek Dan reaksi sekan Sebisa mungkin Nah dari situ dimintalah Oh sebelum kalian memulai proyeknya Terlalu-lalu membuat proposal aja Nah dari situlah dimulai Jadi setelah proposal selesai Lolos Baru bisa dimulai proyeknya Nah untuk Cyberian Sebelum kita lebih dalam membahas PKM KC itu apa Jadi PKM KC itu merupakan Program kreativitas mahasiswa KC nya itu Karsa Cipta Iya betul banget Nah Kak Fauzan Terus gue mau nanya lagi nih Nah kan Kak Fauzan tuh lolos nih Nah sebelum lolos tuh pasti kan Pusing banget Bikin ide Banyak tahapnya Ibaratnya ini kelompok kan Nah terus kan ini tuh lombanya tingkat nasional nih Betul Itu gimana tantangan Kak Fauzan dalam menghadapi Sampai ke pendanaan itu Semua awalnya Semua hal besar tuh di awal karena coba-coba kayaknya Iya coba-coba ya Awalnya sih coba-coba Awalnya coba-coba Jadi dengar dari kampus kayak ada lomba Kemendikbud kita cobalah ikut lah Aku rekrut temen nih Dari satu proyek namanya Isa gitu Bila Eh ada lomba nih kita coba ikut you gitu kali Bisa lolos gitu kan Tapi kalau lolos pasti susah gitu kan Yaudah gak apa-apa lah coba-coba aja Coba lah dari situ Nah dari situ Kita nambah lagi tuh timnya Jadi berlima Ada Ada gua Ada Isa Ada Abdi Shani sama Laksono Nah dari situ kita mulailah buat proposal gitu kan Awalnya gak berharap ya Yaudah coba-coba aja lah Kita bikin proposal kayak belajar juga lah Bikin proposal Gimana sih bikin proposal sebenernya gitu Belajar-belajar-belajar Kalau nyobain lolos ternyata Oke Berarti kuncinya jangan berekspetasi tinggi ya kan Bisa juga sih Oh bisa Kita tuh harus nyoba-nyobain ya Yes Coba-coba berhadiah ya Apapun lomba nya kita cobain aja yang penting PD dulu kasih Iya betul sekali Urusan pusing Belakang Pusingnya sekarang Pusingnya sekarang Nah kira-kira kok bisa spill gak sih pendanaan yang kemarin dikasih dari Kemendikbud itu berapa? Kalau dari Kemendikbud awalnya itu mereka mau ngasih ke masing-masing yang lolos itu 10 juta kira-kira Satu mahasiswa atau satu kelompok? Satu kelompok Satu kelompok Jadi satu kelompok bisa mendapatkan 10 juta totalnya Totalnya Yang masuk ke kita tuh ternyata yang di-approve sama Kemendikbud itu 6 juta Oh 6 juta loh Besar banget ya Terus lumayan lah Lumayan buat kita Seorang mahasiswa Seorang mahasiswa mendapatkan 6 juta itu udah kayak wow what ini bisa beli Pes 4 atau Pes 5 Dari Pajero mohon ya Udah mohon ya Udah mohon doang Udah mohon doang sih kayaknya pelatnya doang Pelatnya doang Udah mohon doang dapetnya Nah terus ngomong-ngomong nih Kapaluzan pastikan Dari awal ide ini kita kan pasti lihat dulu kan kayak tahun lalu tuh yang lolos tuh Pendanaan kayak gimana sih dulu Karena PKN Kasa Cipta ini kan kita berusaha berinovasi sama buat fototape Kita lihat kayak tahun kemarin Oh yang lolos Ini yang apa Pendeteksi kanker melalui kamera Itu kan canggih banget gitu kan Dan mereka berhasil merealisasikan gitu Dari situlah kita mulai kayak Oh iya coba kita bikin ide yang inovatif yang dimana itu belum ada di Indonesia Coba dong apa sih yang paling trendy sekarang Karena yang paling trendy sekarang itu soal mental health ya Jadi kita coba lah kayak Oh udah kita deteksi mental health yuk tapi pakai apa nih Gitu idenya Akhirnya ngobrol-ngobrol diskusi Dapatlah kita idenya Itu mendeteksi mood lewat dari ekspresi wajah sama tulisan tangan Wah Kepraja mungkin mau coba Oh belum Oh belum direalisasikan Oh belum direalisasikan Sangat menarik banget ya Sangat-sangat menarik Dari ekspresi sampai tulisan tangan bisa Masuk ke mood Bisa membaca Bisa membaca Cenayang kali ya Dukun kalah Dukun modern lah ya Dukun AI Nah terus tadi kan kita udah ngomongin segala tentang ACA Terus kita ibaratnya kayak pesan nih Pesan kapauzan buat para Sabrian dan juga para penonton nih yang lagi nonton Pesannya gimana sih Pesan apa ya ibaratnya pesan untuk berkarir di Saber University ini gimana Berkarir dunia IT ya Iya betul banget Kalau untuk dunia IT sih banyak-banyak update ya Karena komputer sama teknologi itu berkembangnya cepat banget Kayak AI itu kan Yang awal tahun lalu itu cuma bisa bikin gambar Sekarang udah bisa bikin video sekarang Bikin video terus hapus Semuanya Semuanya bisa hapus 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 Cari jawaban tugas juga ada Biasanya kapauzan gitu gak nih? Kayaknya itu lebih kenapa aja sih Dikit-dikit Buat dosen nih kapauzan Justru menggunakan teknologi itu termasuk Kita mau manfaatkan Betul Kita ada teknologi kita coba teknologi gimana Ternyata oh begitu Pinter-pinter kita aja Iya Tapi gak semua hal juga bisa dilakukan pakai AI kan Betul banget Karena kadang gambar AI pun Ada yang ngacau kan Tangannya jari-nya jadi berapa? Jadi 6 Jadi 6 Kadang jadi 7 ya Jadi 7 kan Ini tadi Gambar AI begini gambarnya Beneran? Kurang-kurang ini dia Kurang menelusuri Iya Berarti kurang teknologi buat orangnya Sari Suhu Jadi Nah dari tadi kan kita udah nanya-nanya nih Ke kapauzan Dari kapauzan Dari SMA Terus Dia lulus Lulus tuh dia kerja dulu Abis kerja Kapauzan langsung ke Cyber University Betul Sudah ngejelasin program studi Bisa itu tampak Lolos pendanaan PKMKC Terus Terus Apalagi Banyak banget Jadi pasti pokoknya apa ya Ke kapauzan ini berat banget lah Ibaratnya Bisa sampai sekarang ini Pasti perjalanannya sangat sulit ya Yes Prestasi yang ke kapauzan raih Selama ini sudah lumayan banyak Sangat menginspirasi banget sih Buat kita-kita nih Apalagi Tahun depan kan masih ada tuh Yang PKMKC masih ada Masih ada yang bisa-bisa apa Bisa Dari sekarang disiapin gitu Untuk PKMK ke depan Betul Sebelum kita closing Mungkin ada Pesan motivasi dari kapauzan Untuk para Cyberian Untuk para penonton juga tentunya Yes Penonton tercinta Seolah apa nih Motivasi aja Motivasi Kapauzan bisa sampai duduk disini gimana gitu Nah sampaikan kepada Cyberian Dan juga penonton Kalau motivasi gue Gue sih emang dari Kecil emang suka komputer ya Jadi karena suka komputer Gue menikmati Apa aja yang berkaitan dengan Hobi gue gitu Akhirnya dari hobi tersebut Ternyata Out of nowhere Malah sampai bisa mau kekerja sekarang kan Jadi yang awalnya saya Senang main game Senang Metakuti komputer Akhirnya ujung-ujungnya Malah mempelajari komputer Terus mendalaminya sekarang Berarti awal mulai dari hobi ya pak Dari hobi Dari kesenangan Dari coba-coba Jadi semua hal yang dilakuin tuh Ternyata Enggak yang kayak di planning gitu Berawal dari kayak Aku ini coba gitu Akhirnya sekarang alhamdulillah Lumayan lah Jadi kesimpulannya apa nih motivasinya Motivasinya itu Jadikan hobi kalian tuh sebagai Dinikmatilah hobi lah Kadang bisnis gitu ya Kadang bisnis bisa Karena hobi kita kadang ternyata Kita bisa nggak tahu nih ternyata tiba-tiba hobi kita Bisa mendatangkan uang gitu lah Bahkan banyak orang bisnismen tuh yang awalnya semuanya coba-coba kan Dan ternyata Eh tau nggak sih yang kayak tukang bakso Apa Intel Tau iya beneran Yang Intel Yang nyaman jadi tukang bakso Ternyata jualan bakso kok enak juga ya Ini mah jadi jualan bakso sekarang Akhirnya ladang bisnis Ladang bisnis akhirnya Nah kita nggak ngerti tahu gitu Nah itu dia tadi Cyberian Motivasi dari Kak Fauzan Terima kasih kepada Kak Fauzan Udah hadir sebagai narasumber pada CyberTalk kali ini Dan juga terima kasih kepada Cyberian Yang sudah menonton CyberTalk kali ini Nantikan episode podcast berikutnya Bye 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 bye